Intro Tidak mudah memang memperjuangkan apa yang kita inginkan Saya harus pergi meninggalkan rumah setelah pertengkar hebat dengan bapakku Beliau gak suka kalau saya menjadi penyanyi kroncong Bapak memang tidak bisa disalahkan Ketika masih banyak anak-anak remaja yang putus sekolah Beliau menyokolahkan aku hingga ke perguruan tinggi jurusan sosial politik Dan berhasil meraih gelar sarjana dengan predikat yang baik Dia ingin sekali aku menjadi seorang bupati Tapi semua itu aku lakukan demi bapak Bukan untuk diriku sendiri Maka disinilah aku sekarang Ini giliranku untuk menggapai apa yang aku mau Menjadi seorang penyanyi kroncong terkenal Terima kasih telah menonton Tidak menggapai apa yang kita inginkan Kita-kita gak pernah dengar ya Kalau bisa nyanyiin lagu-lagu raja sambil gitar Itu baru hebat Lihat teman-teman Yuk Yuk kita pergi yuk Ternyata bukan cuma remaja Anak-anak kecil lebih parah Karena bahkan mereka tidak tahu apa itu musik kroncong Terima kasih Sumaners Nama gue Suman Jovi Gue mau nyanyi Rokat Sumer Saya judulnya That's for you It's a Yesterday It was a great birthday Now that you're here I'm okay I'm okay Awan-awan Ngombel limon Ngombel limon Yang mengikang gokluyuran Salai Mas Mas Namaku selamat Suman Jovi Apa? Suman Jovi J-O-V-I Jovi Apa itu Mas? Jangan lupa Suman Jovi Mantikmen itu ya namanya Sudah diterima juga ya Kamu Mas Kelihatan dari mukanya masih kecewa Setenang ayo Mas Kita coba lagi aja tahun depan Kamu tahu enggak Aku ini berbakat Satu Wonosobo udah ngakuin itu Juri-juri tadi itu Enggak pantas jadi juri Suara aku ini bening Kayak air sungai Bungawan Solo Kalau aku enggak terima seperti itu Itu artinya Juri-juri itu Selera musiknya rendah Juri-juri itu Juri-juri itu Kau depan kita coba lagi lah bareng-bareng Tadi itu kamu nyanyi apa? Aku tadi nyanyi keroncong Mas Keroncong? Gimana mau kamu diterima? Lawang kamu nyanyi keroncong? Nyanyi keroncong kok ikutan idol Aduh Aduh Kemana ini? May pipeh May pipeh Fuh Hai kantor Maaf selamat Ini kebiasaan kamu itu Kamu itu enggak tahu Apa kalau aku itu banyak kerjaan di kantor Ya maaf Ya maaf Ambilnya kamu udah ada band yang kamu orbitkan Ya belum Terus kerjaan apa? Ya nyari band buat diorbitin Oh Kenapa? Kamu enggak percaya? Saya percaya sama kamu Tapi mata kamu itu menyiratkan kalau kamu enggak percaya sama aku Saya selalu percaya sama kamu Tapi kamu juga jangan milih-milih dong SD12 kan sudah ada major label yang memegang Tapi aku yakin dalam waktu dekat ini aku bisa menarik mereka untuk masuk ke label aku Oke Kalaupun tidak ada SD12 Ada SD13 oh Kamu masih bisa bikin Yang penting sama-sama SD Ya kan? Ngedek, ngedek Yang begini nih Orang-orang di sekeliling aku itu memang enggak ada yang percaya sama aku sebagai produser muda berbakat Saya percaya Memang seharusnya begitu Kalau aku sukses kan kamu juga yang senang, ya tau? Ehm Iya, iya Eh, kamu kok enggak nanya sih gimana judul skripsi saya? Sudah di-approve, loh? Aduh, darling Aku itu udah sibuk masalah urusan kantor Udah capek otak aku Karena aku mau peserah-peserah Anasya sama kamu, Mbak Bibbe Oke? Ya, oke Ciumanku dong, darling Hehehehe Oh, enggak enak ya, Mat Jadi jomblo seusia muda kayak gini Apalagi punya muka ganteng Dan penampilan keren kayak gini Sudah enam kali malam minggu, Mat Kita cuma habiskan waktu berdua ya, Mat Ehm Iya, Man Terus udah enam kali malam minggu juga Sejak pertemuan kita pertama Kamu selalu panggil aku, Man Emangnya aku, Derman Loh Lah iya, namamu itu loh Suman Joyo Jadi panggil Man Masa Sum? Kayak Mbak Sum Joy Apa kuih Joy? Ya, apa mana ya? Jangan sebut nama aku itu lagi Nama aku itu Suman Jovi Enggak bakal aku tuh manggil kamu Jovi Kasian orangtuamu Udah capek-capek, nyari nama bagus Suman Joyo Sama kayak Semiman Indonesia Suman Jaya Loh, kan aku enggak ganti semuanya Aku cuma ganti Suman Joyo Jadi Suman Jovi Yo, kevi Udah berlebihan tuh Iya Tapi coba kamu pikir Mana ada orang Jawa namanya Jovi Udah enak didengar itu Alah, memang cuma kamu yang Enggak mau manggil nama pekenku Kas kepala kamu itu Oke, Su Boleh receh meneh Ini baru aja pesan kan Bapaknya wak Buka itu loh Juh Yuk Kasih Tunggu Waktik tenang tuh Yuk Kamu itu mana keras kepala Jelipa Tak sadar kau telah membuat Bismillah Loh Loh Jalan Eh, eh Mena Ponter Ponter lopo Tenggu ada ponter Ayo, bows One Tenggu Yuk Mbak? Simba? Mbak? Simba? Tunggu, aku ngomongin apa toh? Kayak pedus, gembrat-gembrat. Sektong, Mbak. Di depan ada temanku. Dia mau tinggal di sini, Mbak. Uraiso? Aku nggak mau nambah orang gila lagi di rumah ini. Cukup kamu saja yang gila. Sama cucunya kok ngomong kayaknya kayak gitu? Nah iya toh. Nah kamu itu waras. Nggak mungkin ayah ibumu itu nitipkan kamu di sini. Buat saya didik. Sekarang kamu membawa teman untuk saya didik juga. Gitu toh? Nggak mau, Mbak. Simba, mau kok cepet mati. Mati muda nanti. Aku mbak mau. Masih muda. Mati muda, mati muda. Udah. Sektong, Mbak. Sampai cuma dia punya uang dan bisa ngekos lagi. Tidak bisa. Tulung, Mbak. Tulung gue sama temen gue. Oke? Kok kejian, Mbak. Mulah bawa gembel ke rumah ini. Aku nggak tau. Sistt, Mbak. Alon-alon tuh, Mbak. Ayo banter-banter ngomongin. Ayo gembel kok orang itu banter-banter. Mbak. Ternyata nggak gila seperti kamu tuh. Dilihat dari penampilannya. Ini jauh lebih faras daripada kamu. Kok kenal sama Wangi dan dimana kenalnya? Siapa namamu? Saya selamat, Bu. 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 好ga siapa, Mas. Ini punya sayang, Bu. Bagus ya. Eeeh dah, 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 dah! Mbah, sudah Mbah! Pie? Ngumat mendakasku Mbah! Kelamaan aku dengerin musik Mbah. Rambutku yang moha ini, bisa jadi keriting. Saiki suaranya Simbah memang jelek karena udah tua. Dulu itu suaranya Simbah itu mantap! Tandang komedi kurang ajar Kurang ajar Kurang mbak Namanya kamu itu menghinang Budaya bangsa kita Gak seperti Selamet itu Selamet itu utusan Untuk melestarikan budaya bangsa kita Dari orang-orang jahat seperti kamu itu Tadi Selamet mau tinggal disini gak boleh Katanya Selamet gembel Gila Sekarang udah kayak suami Yang lagi nostalgia Rasa dirasak nih Yang penting gini Sekarang kamu tinggal di rumah Simba ini Untuk menemani Simba yang sudah tua ini Sudah keriput Yang jelas Kalau kamu nanti sudah disini Semoga cucu saya yang gendeng kenter edan Itu bisa berubah menjadi laki-laki sejati seperti kamu Ya Mau tau Ini Simba sih mohon loh Kamu harus mau loh ya Bisa Ya aku akan seneng Kamu menjadi cucu saya yang paling tersayang Gak seperti sih Gitu Kurang gila itu Jombe Jombe Mbah ku kayak jombe Enggak mbah Jombe itu apa? Jombe itu Jombo 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 Pep air air siapa? siapa? mbak 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 kecilin mbak pak pak terima kecilin pak terima jika siati mau jantung kamu ya perjanjiannya gimana? kamu boleh nyetak jangan kenceng-kenceng perjanjian keras-keras seperti itu perjanjiannya kan di volume orang pulau si mbak itu blobicon blobiconnya kapan mbak? ada mbak kecil iya mbak gak lagi-lagi mbak gak lagi-lagi oh itu ada selamat disitu gak dikasih tau salah selamat kamu ha? iya mbak cuman tapi tak mau ingin nanti iya mbak aduh 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 kamu tuh jangan ngetahuin aku terus hei iya mbak iya mbak iya mbak udah dua spek reaktif mbak jancurin nenekku ini sudah yang ketiga mbak tapi akhirnya nenek izinin aku untuk beli spek reaktif lagi tapi dengan karat volumenya gak boleh sekeras itu enggak kamu sih pake ngelawan nenekmu yang udah sangar gitu iya mbak aku kebawa suasana mat aku itu mat kalo denger musik dengan volumen sekeras itu aku itu ngerasa di atas panggung mat sponsor dengan 1 juta musik mereka tuh menyaksikan penampilanku mat ngerti gak? 1 juta penonton iya iya bener iku bener 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 apa nih? kakakoni bener bener kata nenekku kueku gendeng mat iya kamu kok malah bela nenekku tuh mat itu udah hampir 2 jam loh menunggu orang itu kamu yakin dia pasti lewat sini? nanti sejak aku pindah ke tempat kerja aku satu minggu yang lalu orang itu selalu lewat sini kok setiap hari? iya gak setiap hari sih pernah satu hari dia gak ada tapi hari-hari yang lain dia ada kok tia iya saya mau minta maaf sekali tapi saya harus ke Jogja karena saya ada janji sama Gator iya aku juga sebenernya udah telat sih ke kantor kenapa sih? gak dia aja yang nyamperin kamu? aku sibuk soalnya iya kalo sibuk ngapain juga ketemuan paling ntar dia juga cuma mau bergeluh kesah kenang kesibukan dia aja kamu tuh selalu aja kayak gitu terus juga kayak gitu iya terus saya harus gimana lagi dong? kik bikin kamu tuh cantik loh kamu tuh harusnya bisa loh dapetin yang lebih baik daripada mas gradotmu itu iya iya tapi kalo emm suatu hubungan masih bisa dipertahankan kenapa gak saya pertahankan? iya kan? bagian saya juga masih ingin berusaha untuk mengembalikan Gator yang seperti dulu lagi yang selalu bikin saya ketawa kalo cuma bisa bikin kamu ketawa badut aja bisa bikin kamu ketawa kali ya bedalah mat aku ngantar kamu sampe sini aja ya aku ada urusan mau tinggal jalan aja ya gak apa-apa man aku yang makasih banyak ya aku yang makasih kalo kamu panggil aku jopi jopi? kalo aku sudah jelit-jelit dong baru aku ngantar kamu jopi wes kok gak jalan ya ya timan jelita tak sadar kau telah membuat bila saat terakhir ku melihat kamu jatuh air mataku menangis bilu hanya mampu urusan galang sama jalan sama jalan kasih stop 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 hatu Baggio baggio gimana ini kalo kayak begini telinga saya bisa berjamur dengernya ngerti kamu hah saya gak mau saya gak mau gila kue hai gimana audisinya bagus gak yang dibawa sama Baggio Baggio itu gila dia itu gak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah maksud kamu mana yang bagus dan yang kurang bagus ya begitu deh kepala aku sakit deh padahal aku itu udah ngikutin saran kamu untuk membentuk band SD13 kalaupun aku gak bisa menarik band SD12 itu masuk ke level aku ini eh tapi yang malah dateng semuanya dibawa sama Baggio Gembel ya kamu sabar aja ya mungkin memang belum waktunya kamu menemukan band yang tepat nanti ada waktunya harus berapa lama lagi darling well saya juga ada masalah sama skripsi saya tadi dian itu ngajak saya ke taman untuk ketemu sama seseorang yang dia anggap cocok untuk jadi calon narasumber saya tapi dia tidak datang ya itu salah kamu sendiri kamu itu aneh-aneh bikin judul skripsi itu keroncong masa gini gak ada itu keroncong masa gini yang ada itu keroncong tempo dulu ya terserah saya dong buktinya dosen saya setuju dengan judul skripsi saya yaudah 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 kita gak usah ribut oke kita itu harus bisa membedakan kesibukan masing-masing sama persintaan oke senyum darling yaudah 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 ayo mas ampin ayo 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 Pak, gue loh, sekali aku manggung disini, kesempatan main disini. Tapi lihat, gak ada yang melatikan saya, Pak. Cuma bapak disini yang mau diem melatikan saya. Tapi kau kan gak akan pernah berhenti sih? Atau pensiun menjadi penyanyi keroncong? Ya iya, Pak. Sekali saya menjadi penyanyi keroncong, saya akan terus jadi penyanyi keroncong. Saya yakin suatu saat saya akan sukses, Pak. Bagus, kalau begitu. Tapi ya tetep ajalah, Pak. Ini loh, kesempatan emas ini cuma segini aja. Saya masih tetep kecewa, tapi, Pak. Kamu belum pernah keroncar? Apa ini ada-ada aja? Saya tuh cuma bisa manggung disini, di alun-alun ini aja. Saya tuh udah senang banget, Pak. Meskipun cuma malam ini. Kalau begitu, ojo disiak-siak ke malam ini. Maksudnya biya, Pak? Malam ini, ya, itu ada air mancur. Itu anggap saja, itu adalah panggungmu. Kamu nyanyi di sana. Lalu sini, di sini ada beribu-ribu penonton. Aku yakin, kalau perusahaan rekaman yang kecil ini yang udah dirintis sama bapakku bisa menjadi besar di tanganku. Ya, salah satunya itu dengan menggait pen terkenal. Gatot, sampai kapan kita mau bahas masalah ini? Bukannya kamu bilang ya, kalau kita gak usah ngomongin campurin urusan pekerjaan dan percintaan. Gak usah ngebahas, ya kan? Aku ini lagi semangat-semangatnya. Jangan bikin aku ngedrop. Oh my God. Aduh, aku punya feeling ya. Kalau band SD12 itu mau masuk ke labor rekaman aku ini. Aku yakin. Dan pasti semuanya bisa selesai. Ini. Ini temen aku ini lagi ngabari kalau dia itu lagi nyari kontak personnya SD12. Sebentar. Aduh, ini aku udah suka. Yang begini aku udah suka. Kenapa? Gak dapet ya? Iya. Emangnya kamu minta sama siapa lagi di Jakarta kontaknya mereka? Jadi, dia itu supir tetangga saudaranya Vokalis SD12. Ledek, ledek. Aku ini sebentar lagi menuju sukses. Gatot, saya ini pusing. Saya juga punya masalah sama skripsi saya. Iya kan? Dan kamu pernah tanya tentang skripsi saya. Tidak kan? Saya pusing, kamu pusing. Betul deh. Mendingan kita ketemu nanti kalau salah satu dari kita yang masalahnya sudah selesai. Oke? Saya mau pulang sekarang. Saya masih harus nyutir ke Monosobo. Gila, T. Tidak. 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 Makasih. Jadi judul skripsi saya itu Keroncong Masakini. Keroncong Masakini? Oh, iya, 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 iya. Saya ngerti sekarang, Mbak. Yang mau Mbak bahas lebih dalam itu apanya? Soalnya itu kan ada berbagai macam ya. Ada Keroncong Langgam Jawa, Keroncong Gangdut, Campur Sari, Keroncong Push Plus, atau Keroncong Beat. Kebetulan, saya menguasai semuanya dengan baik, Mbak. All over, semuanya, semuanya saya bahas di skripsi saya. Tapi, yang saya tanyakan, kenapa mesti memilih saya sebagai narasumbernya? Sedangkan banyak kan bisa. Tanya sama seniman-seniman lain yang lebih pengalaman. Atau sama dosen, Mbak? No, 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 no. Enggak, soalnya gini. Pendekatan skripsi saya kan itu kan masa kini ya. Ya, modern gitu. Jadi, kalau sama kamu, kamu kan anak muda. Jadi, sebagai objek saya dan narasumber itu lebih pas. Iya kan? Iya sih. Soalnya kebanyakan itu kan penggemaran musik Keroncong itu orang-orang yang sudah lanjut usia, Mbak. Makanya, coba kamu pikir kalau mereka mati terus Keroncong gimana? Gak ada lagi dong. Berarti saya pas ya, Mbak? Iya. Sesuai sama skripsinya, Mbak? Berarti kamu mau dong? Saya, saya sangat setuju sekali dong, Mbak. Saya tuh gini, Mbak. Saya sangat senang sekali untuk membagi pengetahuan saya. Pengetahuan musik ini. Terutama musik Keroncong ini ya, Mbak ya. Kepada Mbak yang cantik ini, Mbak. Oh, no, no, don't say that. Enggak, enggak, enggak gitu. Pengalaman kamu tuh justru jauh lebih berharga. Enggak penting itu cantik-cantik. Bukan. Maksud saya tuh gini loh, Mbak. Mbak tau kan, sekarang itu banyak perempuan yang cantik. Dan banyak pula perempuan yang cantik itu sekarang menjadi model. Atau main sinetron, bintang film, menjadi bintang iklan. Bahkan menjadi presenter acara musik, Mbak. Nah, yang saya bingung itu. Kok ada ya? Saya bisa ketemu perempuan yang cantik kayak Mbak, yang menyukai musik Keroncong, Mbak. Wait, Sundari Sukojo? Cantik kan? Panjang kalau saya cerita itu juga malam ini. Gimana kalau saya ketemu kamu besok, kamu bisa kan? Oh, bisa, bisa. Oke. Kamu bisa catat nomor handphone kamu di sini dulu? Eh, saya tuh nggak pakai handphone, Mbak. Telepon rumah juga nggak apa-apa. Nanti saya telepon ke rumah kamu aja. Kebetulan saya itu numpang di rumah teman saya, Mbak. Jadi dia juga nggak ada nomor rumah. Jadi gimana dong kalau saya ketemu kamu? Gimana ya? Oh, atau gini aja, Mbak. Kalau Mbak nggak keberatan ya, saya kasih nomor telepon teman saya itu gimana? Oh, handphone-nya, handphone. Baik, perfect, perfect. Cotet, cotet. Namanya juga. Jelipa, tak sadar kau telah membuat. Mat, kalau bukan Jin, bukan Sundal Bolong. Pak, terus cewek cantik mana di Wonosobo ini keliaran tengah malem ya? Terus cewek cantik mana yang suka sama keroncong? Loh, jangan salah kamu. Sundari Sokoco itu cantik lho. Siapa aku Sundari Kocok-kocok? Sundari Kocok-kocok. Sundari Sokoco. Kamu nggak tahu? Nggak. Beneran. Kok? Waduh. Kamu itu ya satu-satunya manusia yang hidup di dunia ini yang nggak tahu siapa Sundari Sokoco. Tanya sana sama nenekmu. Beliau pasti tahu. Alah. Lebih baik. Aku percaya sama kamu. Kamu itu ketemu sama cewek cantik. Daripada aku harus nanya Sundari Kocok-kocok sama mbahku itu. Jangan minyak keroncong kamu. Lo memang? Sokoy. Loh, ini nomornya. Tidak dikenal. Kok? Loh, ya mungkin itu dia. Cepat kamu angkat teleponnya. Ini sudah aku angkat-angkat. Maksudku itu diangkat halo gitu loh. Halo? Halo. Jovy speaking. Ini Jovy ya? Yes? Who is this? Jovy, ini Kinanti. Temannya selamat. Kita semalam ketemu di Alun-Alun. Selamat ada. Oh, yes, yes. Selamat. Selamat, here. Wai, wai, wai. Ijinmu. Sini mana aja yang bisa ngomong. Halo? Hey, selamat. Selamat ini Kinanti. Ya, Kin. Kita jadi ketemu nanti. Oh, bisa, Kin. Bisa, bisa. Oke, bisa SMS alamat kamu? Loh, jangan, jangan. Kamu, jangan kamu yang kesini. Biar aku aja nanti yang kesitu. Oh, jangan gitu dong. Kan saya yang butuh kamu. Saya yang nyamperin kamu. Masa kamu? Gak apa-apa. Aku yang kesana. Oh, atau gini aja. Kamu SMS kamu di mana ke nomor ini. Nanti mau minta ketemu di mana dan jam berapa. Nanti aku samper kamu. Aku yang kesana. Oh, gitu ya. Yaudah. Kalau begitu, abis ini saya SMS. Ya, makasih, Kin. Baik sekali orangnya. Masa saya yang butuh dia yang mau nyamperin saya? Ya, baguslah. Berarti enggak kayak mas gambar kamu itu. Gaudah, yuk. Nah, itu lho, Mat. Yang aku bilang nama kamu, cewek yang kamu bilang kayak jin itu lho. Dari jauh sih kayak Toe. Ya kayak jin. Banter nih, ini ngomongnya. Kalau kau dengeran, dia lho. Gak apa. Halo, Sik. Halo, halo. Iya, iya. Ini apa? Bukan halo. Ini nanti. Kamu yang parah. Kamu kenal aja belum sudah dadadada. Gak papa. Hwek. Biar kelihatan asik loh. Maaf ya, agak lama tadi aku. Saya juga agak lambat. Maaf ya. Ya, enggak apa-apa. Pak, mantap-mantap, Pak. Aduh. Disorang? Disorang, disorang. Gua sedia Allah. Mbak, itu temennya kok kayak jin gitu sih? Susah, nggak boleh ngomong gitu. Hei. Halo. Oh iya, Kin, ini temenku kenalin. Suman. Hi, Kinanti. Suman Jovi. Ini yang tadi kamu tampilnya. Oh, Jovi. Ya. Lengkapnya Suman Jovi. Waktu ibu gue hamil itu, dia itu ngefans banget sama Bon Jovi. Makanya, muka gue gantengnya kayak dia. Terus, bapak gue itu suka banget sama Axel Rose. Makanya, penampilan gue mirip banget dia. Oke, oke, Suman Jovi. Saya lahir dan lama tinggal di Belanda. Jadi mama orang asli Holland, terus papa asli Jogja. Makanya coklat saya. Oh, berarti kamu ada Indonya ya? Meskipun coklat. Ya, gitu deh. Jelita. Papa itu jago nembang, loh. Ya. Dan dia juga pemain yang baik. Biola, bas betot, sama ukulele juga. Makanya, mama waktu itu lagi liburan ke Jogja, melihat papa, dan dia langsung tertarik sama papa. Mungkin karena untuk orang luar negeri, kan kalau misalnya jago main alat musik tradisional itu menarik, ya. Iya. Daya tarik itu. Iya. Terus, papa juga ngajarin saya banyak dari kecil tentang kebudayaan Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur. Makanya saya jadi ngambil ini sekarang kuliah di Jogja. Berarti, kamu itu enggak lahirnya di Indonesia? Oh, enggak, enggak, enggak. Saya di sana sampai selesai high school, terus mama sama papa mainin saya di sini sampai semester 3. Sekarang mereka di Tokyo. Tokyo? Hmm. Jadi mama ada kerjaan di sana, terus papa juga ikut, tapi dia juga ngajar biola di universiti di sana. Oh, iya? Selamanya Lah ini, kamu kok bisa sekarang ada di Wonos Obo gini? Gimana? Karena saya suka alamnya cuacanya. Welcome to my paradise! Guys! Side of mind! Side of mind! Dan, gimana? Menurut aku, suaraku bagus. Menurut kamu gimana? Beri banget, enggak? Hei? Tidak usah malu mengungkapkan isi dalam hati. Biasa aja. Enggak malu sih. Tapi isin. Tapi bukan malu yang itu loh. Nanti sama selamat mana ya? Sebenernya, kalau mau generasi muda jaman sekarang itu bisa loh. Menggabungkan musik roncok tradisional dengan musik modern yang ada jaman sekarang. Atau bisa juga... Apa ya istilahnya itu? Memperluas, menciptakan genre baru kroncok. Dulu itu pernah ada. Tapi tanpa menghilangkan seni tradisional yang ada dalam musik roncok itu sendiri. Kayak tadi saya bilang. Dulu itu pernah ada istilahnya namanya kroncok protol. Tapi cuma itu aja. Sekali aja itu. Halo, Kin. Pala aku lagi busing nih. Kamu temenin aku mau piuk. Aku mau cerita soal band yang baru aku temuin tadi. Ya kan, lumayan sih. Bagus. Tapi aku habis berantem sama dia. Kenapa? Aku maunya itu, penampilannya itu kayak SD21. Tapi mereka bilang itu, Pak Bos, ini style saya. Masa style-nya itu mukanya itu dicet-cet warna hitam sama putih. Kayak hantu gitu loh. Padahal aku kan calon produsernya. Harusnya aku dong yang menentukan. Ya toh? Gatot, tapi saya kan udah bilang sama kamu. Kita jangan ketemu dulu sampai urusan kita selesai. Kamu bilang itu kan. Kita nggak usah ketemuan dulu. Kalau urusan kita masing-masing belum selesai. Ya kan? Nah sekarang kamu kan udah nemuin narasumber skripsi kamu itu. Berarti urusan kamu udah selesai dan kita bisa ketemu lagi. Nanti malam aja ya. Aku maunya sekarang. Tapi saya nggak bisa. Di mana kamu? Di... Tambi. Eh jauh ya. Apa nyanyi jauh? Ya udah, kamu selesaiin cepat urusan kamu terus kita ketemuan, oke? Oke. Ya ya. Bye. Drop. Are you ready to rock? Yeah. Gà próng game, man! Are you ready to rock? Newark! Whoah! Ready to rock? 차�차�차�차�んな cargo jauh. BogeizoFEFEFEFEFEF quem geojom bo beim. Kamu nggak apa-apa? Selamat. Kita pulang dulu ya. Besok sinyal lagi. Oh, iya, kit. Bye. Bye, jalan-jalan. Iki sumaners. Bens-bensku. Bens trupa. Oh, bos lagi. Ayo, bupar, bupar, bupar. Bupar, 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 bupar. Jelita, tak sadar kau telah membuat. Aku ini harus gimana lagi, Kin? Sebenarnya kalau kamu menunda rencana kamu sementara, kan tidak apa. Gimana kalau kamu orbitin penyanyi lain aja dulu? Itu dia masalahnya. Yang dateng itu enggak ada yang beres. Kembel. Kamu kalau penyanyi keroncong mau? Ada, bagus. Namanya Selamat. Dia mukanya ngejual kok selling. Itu yang kamu mau, kan? Orangnya baik. Mau enggak? Enggak, 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 enggak. Kamu ini udah terkontaminasi sama skripsi kamu. Ya? Jangan deh, jangan, jangan keroncong. Enggak, 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 enggak. Ya, saya sih cuma kasih saran aja supaya perusahaan kamu ini tidak mandat terus. Kinan. Ya, tapi enggak keroncong juga. ZOMBI! 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 Bro. Oh, coba jomblo terus. Sik, 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 sik. Oh, oke. Mat. Besok aku ke tempat kamu ya. Kinanti. Oh. Tolong SMS alamatnya. Di mana tempatnya. Aku enggak enak soalnya kamu terus yang nemui aku. Apa gue bilang? Bener lho? Dian yang maksa mau ke tempat gue. Besok gue harus menyiapkan penampilan terbaik gue untuk ketemu Dian. Semuanya ya. Besok bangun pagi lho ya. Ngedek teh di kebun. Jangan lupa lho. Sudah waktunya dipenek. Awas nak lari gue. Ini mer... Ini yang bikin aku ngedrop. Bikin aku jomblo. Ngumat pedas gue. Ujom huyumat. Ini perhubungan. Nih... Nih. Huuuuh. Pagi-pagi suruh ke kebun ya. Mana aku nanti sama Dian mau dateng lagi. Ck. Mahalsah ko. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Halo, darling. Kamu di mana? Lagi on the way ke rumahnya selamat. Pagi-pagi begini? Ya, emangnya kenapa? Ya, nggak apa-apa. Masa pagi-pagi begini sih? Ya, nggak salah kan? Ya, salah dong. Kamu aja jarang-jarang ke rumahku. Terus sama orang yang baru kenal, kamu langsung main ke rumahnya. Aduh, Gatot. Please. Saya butuh dia, Gatot. Ya, pokoknya nanti saya telpon kamu kalau saya udah selesai, ya? Tolong. Tolong saya. Oke, bye. Ah, udah beres nih. Nih, selamat gebel nih. Pagi-pagi begini nanti udah kerumahnya. Nyamperin aku juga enggak. Ah. Loh, 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 loh. Kamu kok malah gandan, Tom-an? Harusnya kan kamu bantuin nenekmu sana di kebun. Eh, alhamet. Selamat. Nanti kan cewek-cewek cantik itu mau ke sini, loh. Masa aku harus ngangkrin di kebun sama mbakku? Belar piye itu, kue. Enak-enak aku lagi. Mengku nenekmu marah. Ya, enggak akan marah, met. Tapi kok aku dari tadi enggak denger suara nenekmu, ya? Jam segini biasanya nenekmu tuh udah bangun, loh. Kamu tuh cewek banget, loh, kayak mbakku aja. Wah, met. Kok, met? Aku deg-degan, ya, met. Denger suara nenek. Wah, kue ini segini tenanan. Kok cahedan tenanan, ya? Mana ada? Rocker metal kok deg-degan? Eh, artis patan atas aja juga bisa demam panggung, ngerti enggak? Tapi kan pensmu semu no sobo hampir sejuta, bukan? Kamu tuh bener-bener terempat. Udah, ya, enggak, ya, senyumnya. Siapa? Suman. Jangan mulai gila kamu, kin. Selamat dong, masa Suman. Ayo, mulai naksir ya sama selamat. Enggak, emang dia auranya baik. Bagus, gak gapot. Bye. Oke. Ya kan aku udah pernah bilang soal masmu yang harusnya udah kamu tinggalin tahun yang lalu, kayak begitu. Selamat datang di rumah gue. Mau duduk di dalam rumah gue, di teras, apa di perkebunan punya gue? Terserah, terserah dimana aja boleh. Oh iya iya, kita duduk disana aja. Tempatnya enak asik, tempatnya Kang Dani. Hei, aku. Oke, oke. Hei man. Tuh, sampai keku. Apa ini? Suman, perhaja lagi. Suman! Ih, cia temen gue! Suman! Pelan, 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 pelan. Apa sih? Nanti jatuh. Nah, duduk sini aja. Jangan lihat pemandangan. Oh iya iya. Gak nyangka kalo dari sini pemandangannya sebagus ini. Enak ya. Duduk-duduk disini, nongkrong-nongkrong. Paling enak itu sambil ngeteh. Mat! Selamat! Lo enak mau ngambil minuman buat cewek-cewek ini. Nek! Sudah ambil disana? Ya. Kinanti mau minum apa? Saya teh aja. Teh. Dian mau minum apa? Ya teh. Oh iya. Sebentar, saya ambil minum dulu. Kok gak tuan rumahnya aja sih yang bikinin minum? Oh selamat itu sudah terbiasa. Selamat itu rajin. Aduh. Sudah manis. Rajin pula. Mangco idaman. Aduh. Gue lupa. Selamat itu pasti gak tau dimana kopi dan lain-lainnya. Soalnya yang biasa beres-beres itu gue. Sebentar, gue bantu dulu. Ape-ape gue. Ngumat mendas gue. Bentar. Semuanya gue. Iya. Enggak kuat. Kurang aja. Tenang fotoku sih tak lima jalan. Heee. Waktu aku masih muda dulu ditinggal bapaknya di kunci gini bisa ngebrok. Sekarang kau udah gak kuat ya. Heee. 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 Apa apa pat? Gue gak tau gue kan? Kau suara gedar-gedar gue. Heee. Heee. Tengtah biarin aja. Rujan pindipat. Heee. Heee. Kau apa sakit sih? Tengtah gue. Heee. Kau putus si cuy kok marai. Greng banget lo. Semen. Heee. 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 Bikin seolah-olah kita tidak ada di rumah. Heee. 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 Kencang modern gitu? Iya, iya. Duhi malah, Sipat. Sopo, doi. Mbah, aku. Sipat, gue pergi dulu. Kalau mbah gue ke sini, bilang buat acara band, pengajian, taruh acara ibu PKK. Gue pulangnya malam. Nanti, kita jalan dulu ya. Mau kemana? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Nganu pilih? Metik teh. Metik teh? Jadi, Sipat dikunci di kamar, kamu mau pergi? Biar Sipat tahu. Atau biar Sipat nggak tahu. Aku ngerti aku. Jelita, tak sadar kau telah membuat. Oh, jadi begitu. Kamu dua hari yang lalu itu pulang jam tiga pagi ke rumah. Gara-gara ketemu sama dia. Apa kamu itu pura-pura ngampek juga sama aku? Terus kamu udah memang janjian sama dia? Gitu? Saya itu sudah pernah bilang sama kamu, kalau saya itu ketemu sama selamat di alun-alun tidak sengaja. Bisa aja kamu itu bikin seribu satu alasan sama aku. Buktinya kamu udah ada jujur sama aku. Kemarin bulang jam tiga pagi ke rumah, tapi kamu udah ngabarin aku. Saya tuh lagi marah sama kamu malam itu. Wajar dong. Jadi cuma itu alasan kamu? Gatot. Selamat itu dari sumber saya. Dan kecurigaan kamu ini udah berlebihan. It's over the limit. Gimana aku udah curiga? Kamu itu dua kali bulan di atas jam dua belas malam. Terus handphone kamu mati. Baterai saya itu low bat. Low bat gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu, kamu berduaan sama laki-laki sampai tengah malam begitu, terus handphone kamu mati. Ngapain kamu coba? Kamu tanya aja sama Dian kalau begitu. Saya sudah capek. Kamu tanya aja sama dia. Dian itu kan sahabat kamu. Bisa aja kamu sekongkolan sama dia. Gatot, stop it. Terserah kamu. Kamu mau percaya kamu mau tidak itu terserah kamu urusan kamu. Dia itu bantu saya. Kamu mau setuju atau tidak saya akan tetap ketemu dia. Bahkan kamu juga tidak pernah peduli sama skripsi saya, kan? Saya capek Gatot. Oke, udahlah. Sudah larut sekali. Kamu pulang aja. Dinanti! Kim! Kurang ajar ya Selaman. Nggak beres. Ribut-ribut begini ini karen-karen Selaman. Kata. Khidat. Hmm.. .. Di mana. Perkataan. 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 Saya tak tahu ya, jualan dulu. Nanti lagi, sore. Saya tahu dari Dian, dia bilang kamu setiap hari nyanyi untuk bapak dan ibu yang tadi ya? Oh, iya. Mereka tuh pengemarku yang nomor satu. Kalau bapak ibu tadi itu pengemarku yang pertama. Terus nenek Suman itu yang kedua. Sama bapak-bapak yang tadi yang jualan rokok, itu dia yang ketiga. Terus? Saya nggak cermasuk. Oh, iya, iya. Setelah itu baru kamu gini. Setelah itu baru kamu. Ini pasti sama si gembel itu ya. Gara-gara keroncong ini. Aduh, waduh. Sejam nggak bisa ditelepon. Ya kan? Dua jam nggak bisa ditelepon. Tiga jam nggak bisa. Empat jam nggak bisa. Lima jam nggak bisa. Lima jam jam nggak. Ajar ini keroncok. Ini gara-gara keroncok. Yan. Apa? Lo, lo kademan nggak? Kademan-kademan apa? Gue... gue kademan ini. Dalam aja yo, dalam. Aku mah nungguin Kinanti disini. Kinanti masih lama pulangnya. Dalam aja. Gak mau. Bentar ya. Hei hei, padamu ngapain? Caranya ada konser. Konser, konser. Malam ini gak ada konser. Gue malam ini pre, libur. Ketidak? Konser di tengah, kebun sana. Kona, kona, kona. Konser karo kagdani. Gak pusing, gak pusing. Biasa, itu fans-fans gue. Dari yang gede sampe yang kecil-kecil kayak gitu. Fans-fans apa ngefans orang itu? Kona, kona, kona. Kona, kona, kona. Kona, kona, kona. Dia aja yang lebih. Kan ada lembah di dalam. Malah lagi masak tuh di dapur. Kamu kenapa gak bantuin dia aja? Gimana mau bantuin? Orang tadi-tadi aja ada yang ngintil terus ke ekor. Orang gak gue apa-apain kok. Tadi udah gue kasih roti, gue kasih teh. Minum, minum. Tapi lah kok marah-marah gitu loh. Ya mana gue tau. Dia aja yang lebih. Tenangan tak gue servis. Tenangan mah, ngapusin aku. Eh coi. Masuk ke rumah gue aja. Udah masuk-masuk aja. Santai aja sama gue. Gak beres. Gak beres. Kurang ajar itu si Selamet. Pasti kayak nanti itu sama dia. Cocok gak itu si Selamet tinggal di tok sampah. Gembel. Kurang ajar ini mobil. Cocoknya kamu juga masuk tok sampah. Kayak Selamet gitu. Kasih banget. Lu bilang, Bu deh. Kalau jadi istri gue, Aku gak mau keluyuran. Di rumah aja kerjaku. Eh 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 eh. Ngapok gue menter. Ngapok mba. Ngapok. Ngapok mba. Ngapok, ngapok. Ngapok. Ngapok, ngapok. Aku jagain dia. Ngapok, ngapok. 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 Ngapok ya. Ngapok, ngapok. 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 Ini ginumannya? Oh, terima kasih. Ini sebaiknya kalian nginep sini saja. Itu tidur di kamar tamu. Kasian temenya udah ngantuk, ya? Enggak enak dong. Lebih enggak enak lagi kalo si mbah itu biarin kalian pulang tengah malam seperti ini. Jangan takut, enggak apa-apa kok. Kalo takut sama Joyo, dia itu bikar gendeng. Tapi dia enggak bakalan menemukan kalian malam-malam seperti ini. Buih lagi, buih lagi. Cak gendeng aku sih, bayi. Apa? Wani lo si mbah. Gimana? Mau tak? Ya mbah. Kalo gitu, simbah tak bangunkan Dian. Biar pindah ke kamar ya. Mbah, mbah. Udah, biarin aja dia di situ. Biar bisa tak pandangi. Gundolemu, kalo kamu suka, mestinya kamu mikir kenyamanan orang lain. Orang yang kamu suka. Orang mikir midelemu, dewek. Belik, belik. Wani, wani lo si mbah, Wani. Wani toku ya. Ngorong bangun. Aduh. Gak beres. Gak beres kayak begini. Tuh. Udah tidur, bangun, tidur, bangun. Belum pulang juga. Kayaknya Kinanti harus dikasih pelajaran. Tak goyang. Jelita, tak sadar kau telah meluat. Tuh. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak ini pagi-pagi udah cerama, kayak Ustadz Dhani aja. Kamu bawa dulu tapi penyanyinya itu ke depan Bapak. Oke, beres Pak. Ah, pagi-pagi cerama, kita gak ajak. Bapak? Iya, aku itu pengen ngorbitin selamat. Iya, tapi bukannya kamu bilang kamu tidak suka dengan selamat. Jadi gini, tadi malam itu aku merenung. Aku tahu kalau aku itu cemburu buta sama kamu. Karena aku itu sangat mencintai dan takut kehilangan kamu. Aku juga sadar belakangan ini aku kurang memperhatikan kamu. Aku juga tahu kok, kalau perusahaan rekaman aku ini belum bisa menarik band terkenal. Iya, iya. Tapi kenapa selamat? Ini, kamu itu kan pernah cerita sama aku. Kalau selamat itu suaranya bagus. Tampangnya juga menjual. Apa salahnya kali ini aku mendengarkan kata-kata kamu, May Bibik? Iya. Gimana, May Bibik? Ya, bisa. Aduh, gimana ini? Lah, katanya kamu mau nunggu masmu itu berubah. Sekarang kan dia udah berubah, udah jadi baik. Malahan, dia mau bantu si selamat rekaman. Iya, tapi kan kamu tahu, Di. Iya, iya. Kok ngerti? Aku juga cuma bercanda kok. Sekarang kamu bingung ya. Orang yang kamu taksir, mau kerjasama sama pacar kamu. Mesti mereka bakal sering-sering bareng tuh. Eh, tapi kalau si selamat tahu kabar ini, dia pasti bakal seneng banget. Sekarang saya malah berharap, Gatot jangan berubah. Biar aja, biar aja dia lebih jadi nyebelin lagi kalau perlu. Biar saya bisa mutusin dia. Aku ngerti kok perasaan kamu. Duh, sekarang semuanya kok jadi ribet gini ya. Kamu gak punya alesan buat mutusin pacar kamu. Tapi kamu juga udah terlanjur suka sama si selamat. Kamu pilih salah satu aja. No, ini bukan masalah pilihan. Tapi gimana ya? Saya suka semuanya tentang selamat. Senyumnya, cara dia ngomong, lemah lembutnya. Iya, ditambah lagi, semalaman dia begadang kan ngelesain skripsi kamu. Kamunya malah ngorok. Mesti kamu juga mikir kan, kalau pacarmu itu gak akan ngelakuin hal yang kayak gitu. Ya, kalau kamu emang suka beneran sama selamat, kamu juga pasti ingin yang terbaik kan buat dia. Iya. Tapi, Dian. Ya udahlah, kasih dia kesempatan buat ngeraih mimpi-mimpinya itu. Iya, tapi... Kamu jangan egois, Toh. Coba aja kamu dulu dengerin kata-kataku. Kamu putusin masmu itu sejak tahun yang lalu. Pasti semua gak akan kayak gini. Dian, tolong dong. Kamu bikin saya tambah bingung kalau gitu. Iya, sekarang mau gimana lagi? Ntar perkoro kamu jodoh atau enggaknya sama selamat kan? Bukan kamu yang ngatur, ya Toh? Iya sih. Aku yakin kok, Man. Kalau si Kinanti itu juga ada hati sama aku. Aku juga yakin, Man. Kalau si Dian itu juga ada hati sama aku. Piee, Toh. Kok malah ke dia? Prosesnya buat pendekatan itu masih panjang, Man. Buat aku aja dulu ini. Kenapa? Kinanti. Oh, gak terus piee, Mak. Iku, Man. Aku ini bingung. Menurutmu, Apa terlalu cepat ya kalau nanti malam aku mau mengutarakan laku cinta sama dia? Justru jangan kelamaan, Mert. Kalau kamu sudah yakin, udah tancap aja. Keburu diambil orang. Tapi apa kamu yakin? Cewek secantik dia itu belum punya pacar. He? Aku gak tahu, Man. Tapi kalau dilihat, Dia itu kan sering jalan sama aku. Sering berbagi cerita sama aku. Bahkan dia itu mau nginep di tempatmu sama aku. Meskipun cuma tidur di sofa ya. Tapi buat aku itu udah menegaskan kalau dia itu gak punya pacar. Aku yakin. Rasanya ini kuat banget. Aku yakin, Man. Kalau dia itu juga ada hati sama aku. Nah, terus kamu nunggu apa, Man? Nunggu keberanian, Man. Hatiku lo juga keroncongan ini. Sialem gugup. Tempe yang mentalnya. Oh, foto sese-se-seku ini pikir apa? Pimpun. Wah, panjang umur. Gini nanti, Man. Yuk. Pimpun. Oh. Tuh, yuk, Man. Aduh, aduh. Halo? Halo. Oh. Hai, selamat ya? Yakin? Ah, selamat. Saya mau ketemu sama kamu. Ada kabar baik nih? Rekaman! Yeay! Rekaman! Bang! Bang! Ngapain sih pegang-pegang? Man, aku jadi penyanyi terkenal, Man. Aku jadi penyanyi keroncong terkenal, Man. Aduh! Aduh! Wuh! Aku, aku gak tau, Gin. Harus terima kasih sama kamu kayak gimana. Saya justru yang udah terima kasih banget sama kamu. Kamu udah bantuin saya nyelesaikan skripsi. Kapan kita bisa ketemu sama produsernya, Gin? Nanti malam. Nanti malam. Iya. Tepat sekali. Ada sesuatu yang ingin aku tarakan sama kamu malam ini. Apa ya? Ya, nanti malam. Oke. Oke. Sayang, jadi gini, aku itu panggil Selamet kesini karena bapakku ini pengen denger suaranya Selamet. Begitu, ya tak, Pak? Selamet, coba kamu mainkan. Bapak pengen denger suara kamu. Ayo, Mak! Sosok Reagan, lalu. Cuma 10 tahun. Ayo, Mak! Kamu pasti bisa, Mak! Ayo! Kamu pasti bisa, Mak! Untukapis Terima kasih- AKkat Melanyikan Kemudian Detak U-ulang awal aja ya pak Pak, nanti kalau Bapak suka sama suaranya selamat Aku jadi nikah ya pak ya, tak makin nanti Akhirnya belah Kenapa men? Coba main kan lagi Ya nggak bisa nyanyi pak Kenapa? Tidak 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 Maafin saya, Gatot. Sebenarnya, ini salah aku juga, Gin. Aku itu kurang bisa menjaga hati kamu. Sampai hati kamu itu dicolong sama si Selamet. Gin, aku masih cinta sama kamu. Maaf, Gatot. Tapi, saya lebih yakin dengan cintanya Selamet. Maaf. Gin. Gatik. Maipipe. Darling. Jelita, tak sadar kau telah meluat. Ada apa, Gin? Saya cuma mau bilang kalau saya sudah putus sama Gatot. Karena saya lebih memilih kamu. Kenapa kamu diam? Kamu gak suka, ya? Atau kamu berpikir kalau kamu itu hanya jadi pelampiasan saya dari Gatot? Hah? Selamet. Kenapa kamu gak ngomong apa-apa? Atau mungkin malah kamu, kamu kecewa karena kamu gak jadi rekaman gara-gara saya. Apapun itu, saya cuma pengen bilang sama kamu kalau... ...saya cinta sama kamu. Dan saya mau kamu mendampingi saya ya. Oke, kalau kamu gak bisa jawab sekarang... ...nanti malam, saya tunggu kamu dialun-alun ya. Dan kalau kamu gak datang juga... ...berarti memang kamu kecewa karena kamu kehilangan kesempatan itu. Dan karena saya, kamu jadi gara-gara. Oke. Oke. selamat menikmati 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 selamat menikmati